Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala karunia rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Atas taufik dan hidayah ilahi, kami mengijazahkan kajian singkat ilmu keramat sanat silsilah Nabi Hidir. Untuk sanat silsilah Nabi Hidir, kami cantumkan di bawah link deskripsi. Tetapi sebelumnya, saya bahas sedikit terlebih dahulu, siapa Nabi Hidir. Bagi umat Islam, nama Nabi Hidir tentu sudah tidak asing lagi. Namun bagaimana sejarah asal-usul atau silsilah dari Nabi Hidir? Nama asli Nabi Hidir adalah Balia bin Malkan, bin Falik bin Abir bin Salik bin Arfah Sad bin Sam bin Nuh. Silsilah nama ini berasal dari pendapat Ibnu Abbas. Menurut pendapat Ibnu Ishaq, dia adalah putra Al-Ish bin Ishaq bin Ibrahi al-Halil. Abu al-Qasim Abdullah bin Hasan al-Khatsami, dalam kitabnya Atafsir menyatakan, bahwa Nabi Hidir adalah putra seorang raja bernama Amiyal. Raja tersebut merupakan putra dari Al-Ish bin Ishaq. Ibunya adalah Alha, seorang putri raja bernama Faris. Diceritakan Nabi Hidir, dilahirkan di sebuah gua. Ibunya memberikan susu kambing, setiap hari, ketika Hidir masih bayi. Kemudian Hidir, diambil anak oleh seorang penggembala, dan dididik sampai menginjak dewasa. Beliau tumbuh menjadi anak cerdas, dalam hal tulis, dan membaca suhuf, lembaran, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nama Hidir, adalah sebuah gelar, berdasarkan suatu riwayat, yang diterima dari Abu Said Muhammad, bin Abdillah bin Hamdun, dari Muhammad bin Yahya, Abdurrahman bin Bashar, dan Ahmad bin Yusuf. Keduanya berkata, Abdullah bin Hamid al-Warok, dari Maki bin Abdan, dari Abu al-Ashar, dari Abdurazak, dari Muammar, dari Wahab bin Munabih, dari Abu Hurairah, telah memberitahukan kepada kami bahwa, Rasulullah pernah bersabda, ia dinamai Hidir, karena ia duduk dengan memakai, pakaian dari bulu unta berwarna putih, di mana jika kain itu bergoyang, maka di bawahnya, akan tampak berwarna hijau. Al-Hidir secara harfiah diartikan, seseorang yang berwarna hijau, melambangkan simbolisme, dari sebuah kesegaran jiwa, warna hijau melambangkan sebagai ilmu pengetahuan. Imam Bukhari mengatakan, bahwa jika Nabi Hidir, duduk di atas tumpukan jerami, yang telah kering, maka jerami-jerami tersebut akan menjadi hijau, dan segar kembali. Ibnu Askir dan sahabat-sahabatnya meriwayatkan, bahwa hamba Allah ini, digelari Hidir, karena perubahan warna di sekitarnya, menjadi kehijauan, bila dia sholat di suatu tempat. Kalau ada manusia, yang paling misterius di muka bumi ini, maka Nabi Hidir lah orangnya. Meski memiliki kisah yang unik dengan Nabi Musa, dalam kitab Taurat, maupun kitab Injil, tidak menceritakannya. Cerita tersebut hanya diceritakan, dalam kitab Al-Quran, meski tidak secara langsung disebutkan, namanya Hidir di dalam Al-Quran. Selain kisah tentang Nabi Hidir, yang mengajarkan, tentang ilmu hakikat, dan ilmu kebijaksanaan, kepada Nabi Musa. Beliau juga dikenal, sebagai sosok yang masih hidup, karena beliau, dianggap telah meminum air kehidupan. Nabi Hidir merupakan hamba Allah, yang khusus karena beliau, salah satu hamba Allah, yang ditunda kematiannya. Selain itu beliau, diutus untuk memberi pelajaran marifatullah, kepada para aulia, maupun kepada orang yang dengan tekun, mendekatkan diri kepada Allah. Beliau juga mengajarkan ilmu laduni, sebagaimana kisah, perjalanan Nabi Musa, dan Hidir, dituturkan dalam kitab suci Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi ayat 65-82. Menurut Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab menceritakan, bahwa beliau mendengar Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya pada suatu hari, Musa berdiri di halayak Bani Israel, lalu beliau ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Jawab Nabi Musa, aku. Kemudian Allah menegur Nabi Musa, dengan firmannya, sesungguhnya di sisiku, ada seorang hamba, yang berada di pertemuan dua lautan, dan dia lebih berilmu daripada kamu. Lantas Musa pun bertanya, Wahai Tuhanku, dimanakah aku dapat menemuinya? Allah pun berfirman, bawalah bersama-sama kamu, seekor ikan di dalam sangkar, dan sekiranya ikan tersebut hilang, disitulah kamu akan bertemu, dengan hambaku itu. Sesungguhnya teguran Allah itu, mencetuskan keinginan yang kuat, dalam diri Nabi Musa, untuk menemui hamba yang soleh itu. Disamping itu, Nabi Musa juga, ingin sekali mempelajari ilmu, dari hamba Allah tersebut. Itulah kisah pertama tentang Nabi Hidir, yang menjadi guru hakikat, membimbing Nabi Musa, mengenal ilmu-ilmu yang selama ini, belum pernah diketahuinya. Hal yang paling melekat, dengan Nabi Hidir, adalah keunikan ajarannya. Terkadang Nabi Hidir dijuluki, Nabi air, sebab para pencarinya menemukan, atau bertemu dengan beliau di air, meski ini tidak selamanya. Sedangkan keunikan, keganjilan lainnya, cara penyampaian, isinya menjadi ciri khas Nabi Hidir. Beliau dijuluki gurunya ilmu hikmah, Nabi Hidir sendiri, dianugerai ilmu laduni, ilmu yang bersifat langsung dari Allah. Inilah yang menjadikan Hidir, sebagai ikon guru ruhani, dalam tradisi spiritual Islam. Sosok beliau, banyak dicari oleh orang kehadirannya, dia kini dapat membawa berkah, dan membukakan pintu hikmah, meski pertemuan itu hanya sebentar. Pertemuan dengan Nabi Hidir, memang tidak bisa ditentukan, beliau datang tidak diundang, pergi pun sesuka hatinya. Beliau hadir, jika ada yang membutuhkan, dengan niat tulus, dan terkadang kedatangannya, untuk menyadarkan orang yang didatangi. Baiklah, kita kembali kepada, ilmu keramat, sanat silsilah Nabi Hidir, merupakan nasab lengkap Nabi Hidir, berikut ini, bacaan sanat silsilahnya, serta manfaatnya. Bismillahirrohmanirrohim, Abul Abbas Balya bin Malkan, bin Falik bin Anbar, bin Salik bin Arfasyad, bin Sam bin Nuh, bin Lumak bin Mutawasilik, bin Idris bin Yard, bin Mahlayl bin Koinan, bin Yanasi bin Syed bin Adam. Tata caranya, dibaca rutin, setiap selesai sholat fardu, bertawasul lengkap, kepada Nabi Hidir, berserta sanat silsilahnya, cara bertawasulnya sebagai berikut. Bi Mujizati, Abul Abbas Balya bin Malkan, bin Falik bin Anbar, bin Salik bin Arfasyad, bin Sam bin Nuh, bin Lumak bin Mutawasilik, bin Idris bin Yard, bin Mahlayl bin Koinan, bin Yanasi bin Syed bin Adam. Baca Al-Fatihah satu kali. Bi Barokati, Abul Abbas Balya bin Malkan, bin Falik bin Anbar, bin Salik bin Arfasyad, bin Sam bin Nuh, bin Lumak bin Mutawasilik, bin Idris bin Yard, bin Mahlayl bin Koinan, bin Yanasi bin Syed bin Adam. Baca Al-Fatihah satu kali. Baca Al-Fatihah satu kali. Kemudian Anda baca lagi, Surah Al-Fatihah sebanyak 21 kali. Apabila secara istiqomah diamalkan, Allah akan berikan karunia antara lain. Pertama, siapa yang mengamalkan, maka dengan izin Allah, sebagai jembatan, untuk mempertemukan Anda, dengan Nabi Hidir, dalam suatu pertemuan yang nyata. Beliau terkadang, sering menyamar sebagai sosok pengemis, nelayan, dan lainnya. Nabi Hidir, memiliki ciri-ciri fisik, secara khusus, yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu pada jempol tangan kanan beliau, tidak bertulang, dan beliau selalu membawa tongkat, sedangkan perawakan beliau, lebih tinggi dari kebanyakan orang. Kedua, diberi kelebihan, dalam hal kepintaran, akan selalu muncul ide yang bagus, dalam suatu bidang yang ditekuni, dan apabila Anda, dimintai tolong oleh orang untuk pendapat, maka tanpa disadari. Anda bisa memberi saran, ke orang tersebut, untuk memecahkan permasalahannya, dan ide atau saran tersebut, muncul secara spontan, keluar dari mulut Anda, tanpa harus berpikir apa yang akan Anda katakan. Ketiga, ucapan Anda, akan menjadi kenyataan, misalnya Anda disakiti orang, lalu secara tidak sengaja, Anda berkata, kamu akan celaka, ditabrak mobil, maka tidak lama, Anda mengucapkan kata itu, maka orang yang Anda sumpahi tadi, akan mendapatkan balasannya, berupa kecelakaan atau musibah lainnya. Keempat, rezeki Anda akan terus mengalir deras, sehingga dalam setiap harinya, Anda tidak kekurangan soal kerezekian, dan Anda akan selalu dibantu orang, atau sering menemukan uang di jalan, jumlahnya bervariasi. Dan Anda akan merasa heran sendiri, karena sewaktu Anda, ada keperluan, atau ada masalah, maka solusi itu, sepertinya datang sendiri, dan membimbing Anda. Kelima, apabila sanat silsilah, lengkap Nabi Hidir, Anda tulis di sehelai kertas, baik tulisan Arab atau tulisan Latinnya. Kemudian Anda tempel, di dinding rumah atau di tempat usaha, maka rumah tersebut, dengan izin Allah, diberi kedamaian seisi rumah, dan diberi keamanan dari segala musibah, dan apabila tulisan tersebut, Anda taruh di tempat usaha, maka usaha Anda, akan disenangi orang banyak. Apabila ditulis di kertas, disimpan atau dibawa kemana saja, apabila Anda menemui suatu masalah, yang sulit Anda hadapi, insya Allah, masalah tersebut, cepat mendapatkan solusinya, dan Anda mampu menyelesaikannya. Demikian kajian singkat, mengenai ilmu keramat, sanat silsilah Nabi Hidir, terima kasih, kepada para penonton Youtube kami, Majelis Sultan Aulia, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.